Hari ketiga pendaftaran Bacalek Jelang Pemiliu 2024 di KPU Kabupaten Banjar masih nihil. Himbauan berupa pemberian surat sudah dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Banjar kepada partai politik. KPU Kabupaten Banjar berharap parpol yang ingin mendaftar agar tidak berbarengan dan lebih dahulu membuat laporan satu hari sebelum datang. Nah jadi kita kemarin sudah bersurat, surat resmi dari KPU Banjar ke seluruh ketua ataupun pembinaan partai politik tingkat Kabupaten Banjar berharap agar mereka dapat menyampaikan secara resmi suratnya pemberitahuan minima satu hari sebelum mereka mengajukan bakal calon BPRD Kabupaten Banjar. Pendaftaran bakal calon legislatif sudah dibuka sejak 1 Mei kemarin hingga tanggal 14 Mei mendatak. Setiap satu parpol bisa mendaftarkan sebanyak 45 orang dengan syarat 30 persen perempuan. Panwa TV Kabupaten Banjar melaporkan.